Komisi 2 DPRD Tabalong mendorong adanya peningkatan sarana dan prasarana asrama Tabalong di sejumlah daerah. Pasalnya, asrama tersebut merupakan aset dari pemerintah daerah yang harus dilengkapi. Hal tersebut kembali ditekankan Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Winarto saat rapat bersama jajaran Sekretariat Daerah Pemkap Tabalong pada selasa 15 Oktober 2024 tadi. Winarto menjelaskan pihaknya telah beberapa kali mendapat geluhan dari para mahasiswa di perantauan terkait sarana dan prasarana asrama Tabalong yang mereka tempati. Mulai dari kondisi bangunan hingga kendala pembayaran tagihan listrik dan PDAM yang seringkali terlambat sehingga membuat para mahasiswa terlebih dahulu melakukan talangan. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah khususnya melalui bagian umum Sekretariat Daerah dapat mencari solusi terbaik terkait kendala yang dihadapi para penghuni asrama. Jadi disampaikan bagian umum tadi bahwa memang alur keuangan kita biasanya kalau mulai awal Januari sampai Februari itu pengamperhan dana ini memang belum bisa dilakukan. Sedangkan listrik itu setiap tanggal 20 wajib dibayar. Nah mau nggak mau ini harus talangan. Nah kami berharap tadi pemerintah daerah mah yang dilakukan, disyakit melakukan penalangan itu dulu pada asrama-asrama kita. Sehingga mahasiswa tidak harus patungan untuk bayar-bayar listrik dan PDAM. Selain itu, Winarto juga mendorong agar bagian umum Seda Tabalong dapat berkoordinasi dengan Diskom Info untuk penyediaan layanan internet gratis di sejumlah asrama. Ini dilakukan mengingat fasilitas internet merupakan faktor penting bagi mahasiswa. Mario Ulpah, TV Tabalong melaporkan.